Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pimpinan atau pembindah Para pimpinan suku-suku Dari Bugis Al-Quribah Alhamdulillah Yang dari Banjar Yang dari Batak Ada diesel atau Batak Ada Pak Sinuling Ada Pak Barus Para tokoh-tokoh sekalian Juga rame dari Tungkal Dari perwakilan dari Ibu Ubi Dari para Ibu Masjid Para alim ulama Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Jabatan dan gelar Dan kalau saya menyebut gelar Nanti cerama anda gelar-gelar Waktu kita buku-buku Tidak sepatutnya mungkin Saya berdiri di sini Untuk menyampaikan tausnya Karena masih banyak Saya lihat para alim ulama Yang hadir bersama kita Tapi pada kita Tentu sekitar remisi Barang Berapa menit di depan Sering orang menyebutnya Dengan kultun Alias kuliah Tujuh menit Tujuh menit Bikalah kultun Masih lama lagi Bikalah 15 menit Mungkin namanya kulih kas Asal jalan Tiga puluh menit Bapak itu sekali Apa itu singkatannya Kutipu Kuliah tiga puluh menit Kutipu Berbahagia sekali Kita bisa hadir bersama Di rumah dinas Bapak itu Bapak itu Di bulan ramadhan Bulan yang Senantiasa Dan tiga Orang yang terima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tiga mesut Bulan Rajab Beliau telah berdoa Allahumma Barik lana Fih Raja Bawa Syabal Fabaliyana Ramadhan Doa Allah Berkatilah kami Di bulan Rajabal Di bulan Syabal Dan sampaikan kami Ke bulan Ramadhan Itu Nabi Orang yang maksum Yang terperihara Dari Segala kekurangan Dan dosa Apalagi kita Seharusnya Tentu mengharap Akan berjumpa Dengan bulan Ramadhan Namun Kebahagiaan ini Di sisi lain juga Kita mungkin Berduka Kita juga Mungkin Merasakan Ada sesuatu Yang kurang Dalam diri kita Karena tidak sedikit Di antara Jamaah kita Andai Tawaran kita Bahkan mungkin Keluarga kita Yang telah Mendahului Menjumpai Allah Sehingga Perkara Ramadhan Kali ini Kita Dibariki Bersama Sama mereka Kepada mereka Yang telah Allah Banggil Kita doangkan Mudah-mudahan Mereka Saat ini Menerima Amal ibadah Kuasa Dan amal ibadah Yang lain Telah mereka Lakukan itu Amin Pasti datang Dan ramadhan ini Pasti juga Akan pergi Orang yang paling Untung adalah Mereka yang Meniksi ramadhan Dengan sebaik-baik Amat Dan yang rugi Adalah mereka Yang Ketika ramadhan Hadir Dan ramadhan itu Pergi Maka ramadhan itu Berlalu Secara sia-sia Saja Lebih Dijalkan lagi Kalau ramadhan itu Diisi dengan Kemaah suyata Karena dalam Menikah Biar ramadhan ini Menurut sekalian Orang itu Ada yang biasa Biasa saja Dia puasa Dia tarawih Tapi tidak ada Peningkatan yang Mendalam Dalam dirinya Tapi ada Orang yang Sangat baik Menikah Biar ramadhan Sehingga Dia begitu Tuhan Ramadhan Dapatlah Dia berhengat Diampuni Sengaja Dosanya Tapi ada Kategori Orang yang Ketiga Orang yang Pemohai Berkuasa Mereka Enggak Beribadah Sehingga Perlu ramadhan Dengan sia-sia Tapi yang Paling Celaka Adalah Yang Keempat Mereka Ketiga Bukuran Ramadhan Malah Justru Menampakkan Ketidakkuasaan Mereka Saya tidak Tahu Kita Jambi Sudah Mulai Nampak Apa Tidak Ada Orang Dengan Tainan Tainan Saja Dengan Bangganya Dia Merokok Depan Orang Ada Apa Tidak Bapak Ibu Lihat Banyak Tidak Ada Di Jambi Tidak Itu Di Jakarta Tidak 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 Berbeda Sama Saja Banyak Bukan Banyak Nanti Kita Lihat Kalau Kita Menjelang Ramadan Kita Pergi Pasar Itu Tidak Nampak Suasana Ramadan Yang Nampak Orang Lungus Jualannya Orang Makan Terang-terangan Di depan Kita Kita Berdecak Dalam Kita Ini Negara Muslim Ata Tidak Nah Benar Tidak Termasuk Pada Kompo Itu Kompo Yang Terakhir Ini Yang Didoakan Oleh Malekah Jibril Dengan Doa Celaka Suatu Hari Kipik Rasulullah Sedang Akan Naik Kata Semimbar Datang Malekah Jibril Ya Mohamad Di Hari Baik Ini Akan Berdoa Pada Allah Dan Tolong Kau Aminkan Apa Doanya Celakalah Orang Yang Berjumpa Dengan Ram Namun Dosanya Tidak Diampuri Dia Lalai Bahkan Diisik Dengan Kemaksud Ramadhan Itu Sehingga Ramadhan Berlalu Dengan Sia Sia Apakah Dia Masih Mengharap Akan Berjumpa Dengan Ramadhan Yang Datang Wallahi Demi Allah Yang Diwak Kita Semua Dalam Jenggamannya Tak Satupun Jaminan Kita Bisa Berjumpa Dengan Ramadhan Yang Akan Datang Didoakan Oleh Malekat Jibril Diaminkan Oleh Nabi Yang Mendoakan Malekat Yang Didoakan Celaka Oleh Malekat Jibril Adalah Ba'udah Mandukir Ta Ismah Indah Fala Musalli Alayka Celakalah Orang Yang Namaku Yang Muhammad Disebutkan Di sisinya Namun Dia Tidak Pernah Sekalipun Bersalawat Kepadamu Bapak Ibu Sekalian Kalau Ada Orang Yang Pernah Berjasa Dengan Kita Tentu Kita Ingat Jasa Orang Orang Itu Nah Rasulullah Jasa Yang Memenalkan Kita Kada Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Ketika Namanya Disebutkan Kita Tidak Pernah Bersalawat Sedikit Yang Ketiga Orang Yang Doakan Celaka Oleh Jibril Adalah Ba'udah Man Adraka Abawai Dikibar Ahad Huma Awkila Huma Falam Yudkhila Bun Jannah Celakalah Orang Yang Memiliki Kedua Orang Tua Yang Masih Hidup Atau Salah Satunya Yang Masih Hidup Namun Dia Tidak Masih Surga Artinya Apa Besar Kemungkinan Kalau Kita Memiliki Orang Tua Yang Sudah Lentang Apalagi Yang Sudah Lumpuh Yang Sakit Yang Sudah Udur Dengan Bakti Kita Menghantarkan Kita Mengusur Allah Subhanahu Wata'ala Terletak Pada Orang Tua Kita Apalagi Di Hari Baik Bulan Baik Ini Mari Kita Yang Masih Memiliki Orang Tua Kita Jemuk Kita Lihat Kita Sempat Kita Telepon Kita Kirim Makan Jangan Kita Kirim Makan Ketika Mereka Sudah Di rumah Sakit Sudah Mau Sekarat Bawa Buah Buahan Makna Makan Buah 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 Salah Benar Pak Ya Nah Hari Ini Kita Sungkem Kita Cium Tananya Kemudian Dada Allah Terus Di Bulan Yang Baik Ini Asbar Ata Sebab Kita Berbakti Kedah Kedah Demikian Assalamualaikum Waalaikumsalam Norte Norte Barocato